Minat warga kaupat Ngawi untuk bekerja ke luar negeri menurun. Selain dampak dari pandemi COVID-19, penurunan minat kerja ini karena sudah mulai tumbuhnya industri dan usaha jasa di Ngawi. Jumlah warga kaupat Ngawi yang bekerja ke luar negeri mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Selain disebabkan karena faktor pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 dan 2021, pembatasan dan penghentian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri juga karena mulai banyaknya industri yang berkembang di Ngawi. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Ngawi, Supriyadi menjelaskan, secara total pekerja migran Indonesia atau PMI Ngawi yang berangkat ke luar negeri pada tahun 2021 lalu hanya 295 orang. Sedangkan untuk tahun 2022 ini hingga memasuki bulan pertengahan April baru ada 85 orang. Sehingga di rata-rata ada sekitar 20 orang yang berangkat ke luar negeri setiap bulannya. Untuk saat ini, negara tujuan yang banyak diminati PMI yakni negara Taiwan dan Hong Kong. Sedangkan negara lain yakni negara Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, Arab Saudi, dan Polandia. Jumlah itu jauh berbeda saat sebelum pandemi di tahun 2019 yang memberangkatkan hampir 1.200 PMI ke luar negeri. Supriyadi juga mengamini jika pertumbuhan industri lokal juga membuat minat warga lebih memilih bekerja di daerah asal. Untuk tenaga kerja Kabupaten Yawi yang tahun kemarin 2021 yang sudah mendaktar dan berangkat itu sekitar 295 orang. Untuk tahun 2022 itu sampai bulan April itu sekitar 85 orang. Jadi untuk rata-ratanya per bulan ya sekitar 20-25 orang. Apakah pemerintah daerah untuk mereka yang purna TNI ini, TKI ini seperti apa? Langkah-langkahnya yang kemarin kita sudah bentuk istilahnya perkumpulan purna dari PMI itu sendiri yang ada di Ketua IDI Inggris itu sudah ada. Kemarin itu diadakan pasar untuk purna PMI yang ada di Geneng. Itu untuk pasar romantinya. Jadi kita bentuk asesnya perkumpulannya biar ke depannya mereka saling membantu memberikan masukan bagi tenaga kerja yang ingin berangkat ke luar negeri jadi sudah tidak istilahnya mereka sudah tahu bagaimana di sana dan keahlian mereka apa jadi sudah disiapkan mulai awal. Sementara itu daerah yang menjari kantong PMI di Kabupaten Ngawi yaitu di Desa Kecamatan Geri, Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, dan Desa Kecamatan Kedung Galar. Itu Wahyu, JTV, Ngawi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!